Halo sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa lagi ya bersama saya yaitu Arsamin channel mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan amin ya rabbal amin nah sahabat pada kesempatan ini atau pada video kali ini saya akan berbagi cara yaitu cara membuat thumbnail youtube ya disini saya menggunakan aplikasi Pixlab untuk membuat thumbnail youtube ya disini saya akan langsung praktekan ya teman-teman karena kemarin saya bertemu dengan teman saya yaitu dia youtuber pemula juga bersama saya ya jadi salam youtuber pemula dari saya yaitu Arsamin channel nah disini waktu itu kemarin saya bertemu dengan dia ternyata videonya itu tidak ada thumbnailnya ya tidak ada thumbnailnya karena tidak tahu atau tidak memahami cara membuat thumbnail dan meminta kepada saya tolong untuk buatkan videonya ya untuk buatkan videonya yaitu cara membuat thumbnail youtube ya disini saya akan buatkan cara membuat thumbnail youtube ya pertama teman-teman download dulu yaitu aplikasinya yaitu namanya Pixlab ya yang ini yang warna biru disini saya membuat thumbnail youtube itu membuat thumbnail youtube itu menggunakan aplikasi Pixlab ya Pixlab ya jadi teman-teman boleh download terlebih dahulu di playstore yaitu namanya langsung aja ketik Pixlab yaitu warnanya biru ya kita langsung ke aplikasinya ya kita langsung ke aplikasinya yaitu cara membuat thumbnail youtube menggunakan aplikasi Pixlab ya seperti ini kita masuk terlebih dahulu ke aplikasinya nanti tampilannya akan seperti ini ya tampilannya akan seperti ini nah disini untuk menghapus garis tengah ini ini tekan aja di atas yaitu tong sampah itu oke langsung terhapus ya teman-teman ini langsung terhapus dan untuk ukurannya tekan titik 3 di atas tekan dan disini tinggal lihat ya yang namanya images ya images tekan nah disini ada ukurannya ya atau mau tekan ini aja dulu ya hapus hapus ukurannya yaitu kalau mau bikin ukurannya 720 ini untuk thumbnail youtube ya baru oke ya seperti ini ini cara saya yang masih pemula dan untuk yang simple aja ya setelah seperti ini sudah ukuran youtube teman-teman tekan lagi titik 3 di atas tekan lagi dan untuk tekan lagi ke gallery ya di paling atas from gallery ya from gallery tekan dan mau yang mana yang mau dibikin thumbnail youtube ya dari foto ya atau teman-teman boleh screenshot dulu fotonya dari aplikasi edit videonya dan ini untuk contoh saja teman-teman ya yang masih pemula yang seperti saya masih pemula ini untuk contoh saja kita masukkan foto seperti ini ya masukkan foto seperti ini masukkan nah disini sudah ukuran youtube ya setelah seperti ini teman-teman checklist di bawah ya checklist aja tekan checklist langsung ke ukuran youtube seperti ini ya ini sudah ukuran youtube ini untuk contoh saja teman-teman ya setelah seperti ini teman-teman mau membuat text ya membuat text tekan plus di atas plus tekan lagi text tekan lagi pensil dan tekan lagi pensil nah setelah seperti ini ini hapus dulu hapus dulu ya kita baru ketikan sesuai keinginan atau ini untuk contoh saja ya yaitu saya buat disini yaitu ketik kompeksi ya kom pe si ya nah setelah sudah diketik seperti ini tekan oke nah setelah tekan oke ini disini sudah muncul jadi untuk besar kecilnya disini tekan di bawah huruf A huruf A setelah sini itu geser geser lagi disini ada dua T ya yaitu C tekan ya yang huruf T ini ada dua tekan ya huruf untuk membesarkan tinggal digeser seperti ini ya tinggal digeser seperti ini besar kecilnya dan setelah sesuai tinggal checklist nah disini untuk pilih warnanya sini tekan color ya tekan color sini tekan nah ini untuk warna warnanya ya nah merah ada hitam ada putih disini tinggal dipilih aja sesuai dengan keinginan ya ini untuk contoh saya saja ya saya tekan putih aja itu checklist setelah di checklist untuk pilih pilih tagnya disini ya ini ada huruf A dan B ini tekan jadi tinggal dipilih sesuai dengan keinginan ya ini untuk contoh saja saya memakai yang biasa saya pakai yang ini ya pakai yang ini baru oke sudah masuk ya sudah masuk kita besarkan lagi seumpah mana ingin dibesarkan lagi tinggal digeser lagi seperti ini ya setelah digeser seperti ini ini kompleksi ingin ingin dikasih font ya dikasih font disini tinggal pilih ada 1 2 3 saya pilih yang pertama untuk font pertama saya kasih yang merah nah setelah yang merah tinggal digeser disini dibawahnya ada huruf ada ukurannya ada 14 11 8 setelah seperti ini sudah sesuai dengan keinginan tinggal di checklist aja ya atau ingin dikasih font lagi yang kedua seperti ini tekan lagi di tengahnya kita kasih font lagi hitam ya atau biru tinggal dipilih aja disini dengan sesuaikan dengan keinginan baru kita digeser disini jadi kasih font 2 kali itu ya seperti ini ini untuk contoh saja teman teman atau ingin dikasih background lagi ini textnya dikasih background lagi tinggal ditekan aja yang yang ini yang huruf T ada backgroundnya tinggal ditekan nah dinyalakan ingin kita kasih background merah ini untuk contoh ya kasih background merah nah seperti ini ya teman teman ukurannya ada di bawah ini mau dilebarin atau mau dipasin atau mau dipaskan seperti ini ya ini untuk contoh saja teman teman kalau sudah sesuai dengan keinginan tinggal checklist aja ditekan seperti ini kalau mau digeser tinggal ditekan aja ya seperti ini tekan lagi geserkan mau posisi dimana textnya sesuaikan aja ya setelah seperti ini teman teman ingin tambahkan foto teman teman ya ingin tambahkan foto nah disini tekan plus lagi tekan plus masuk ke from gallery ya from gallery ya disini masuk langsung ke gallery ya disini tinggal pilih foto yang sudah teman teman siapkan nah kita ini untuk contoh saja saya sudah siapkan ya fotonya saya sudah siapkan fotonya ini sudah di download ya nah ini caranya seperti ini ini untuk contoh saja teman teman saya sudah siapkan ini fotonya ya dan untuk menunjuk seperti ini kita tinggal masuk sudah masuk tinggal di checklist aja ya nah ini sudah setelah masuk foto kita kasih font lah fotonya ya ini tinggal dipilih di bawah seperti ini tinggal dipilih aja ya disini ada font ya bulat seperti ini kosong buat fontnya nyalakan baru kita besar kecilnya ini sesuaikan aja ya ini untuk contoh saja teman teman yang masih pemula seperti saya yang masih pemula ya dan teman teman cara menghilangkan backgroundnya kayak gimana bang ya nanti saya buatkan ya cara menghilangkan backgroundnya background foto ini untuk sementara ini kita kasih panah ya setelah ditekan yang tengah ini ada huruf 3 1 2 3 ya huruf yang tengah nih posisi yang tengah tekan disini ada panah ya tinggal pasangkan seperti ini ya tinggal diputar putar posisinya seperti ini setelah selesai atau mau diganti merah disini dibawah ada ya nah dibawah kasih warna lain tinggal digeser aja ke atas ini warnanya sudah disiapkan disini setelah seperti ini sudah dipasang anda teman-teman checklist aja ya checklist setelah di checklist kasih font ya ingin dikasih font seperti ini kasih font yang merah ya sini ada fontnya yang merah nah font besar dan kecil digeser aja mohon maaf teman-teman ya batuk sebentar tadi lupa minum air putih kita lanjut ya setelah seperti ini checklist aja teman-teman checklist aja setelah seperti ini ya kita untuk simpan bang gimana cara simpannya nah disini ada titik tiga ya di tengah tengah di tengah bukan di pinggir ada tengah paling atas kita ditekan aja ya untuk simpannya tekan langsung septo gallery ini langsung masuk ke gallery ya teman-teman langsung masuk ke gallery ya seperti ini ya teman-teman sudah masuk ke gallery oke teman-teman yaitu cara menghilangkan backgroundnya ya teman-teman cara menghilangkan background foto dan kemarin juga ada yang menanya kepada saya cara menghilangkan backgroundnya gimana bang nah disini saya buatkan caranya teman-teman masuk ke chrome masuk ke aplikasi chrome setelah masuk ke aplikasi chrome teman-teman disini tuliskan remove remove bg remove bg paling atas ini remove bg ini setelah muncul setelah selesai diketik langsung masuk masuk setelah masuk ini kita masuk ke paling atas ini yang tulisan yang panjang ini bahasa inggris masuk tekan tekan lagi nah setelah tampilannya seperti ini ini unggah gambar masuk ke unggah gambar setelah masuk ke unggah gambar teman-teman masukkan foto di galeri kita ini untuk contoh saja seperti ini kita ambil foto yang ini setelah di checklist seperti ini tekan selesai di atas seperti ini tekan selesai di atas ini tunggu sebentar ya teman-teman tunggu sebentar nanti ini masih loading karena harus pakai data ya kalau untuk menghilangkan background foto itu harus pakai data ya disini saya memakai data ya teman-teman nah ini sudah menghilang backgroundnya ya teman-teman ini sudah menghilang backgroundnya sudah menghilang setelah seperti ini teman-teman unduh setelah di unduh teman-teman ini sudah masuk ke gallery teman-teman sudah masuk ke gallery kita buka di gallery kita buka di gallery kita buka di gallery nah ini sudah hilang backgroundnya sudah hilang teman-teman tinggal dipasangkan seperti tadi di edit thumbnail youtube oke teman-teman mungkin cukup sekian ya di top trial cara membuat thumbnail youtube mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe ya dan aktifkan tombol loncengnya teman-teman supaya dapat notifikasi baru dari channel ini dan bantu share juga ya teman-teman oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati